Halo semuanya, semangat pagi buat kita semua. Berjumpa kembali bersama Pak Andrew Prijaya di sini, di praktikum TIK. Di pertemuan ke-7 untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 SMA Sultan Sekedar Muda. Kita lanjut dari pertemuan berikutnya, kita bahas tentang Microsoft Office. Kita langsung buka aplikasinya. Di sini ada beberapa, sudah Bapak jelaskan di minggu yang lalu. Kita langsung mulai tanpa panjang-panjang, langsung saja klik tombol plus yang ada di bawah tengah. Kalau ditekan tahan seperti ini, dia akan muncul menu seperti ini. Ada tiga menu di sini. Kalau kita langsung kemari, dia akan langsung masuk ke menu catatan. Kalau ke atas, langsung masuk ke menu lens dan kiri ke office-nya. Tapi kalau kita lepas, dia akan kembali. Sama persis ketika kita klik sekali saja di sini. Dia akan muncul seperti ini. Sama juga kalau di klik tahan, kemudian di lepas, munculnya juga sama. Di sini ada tiga, ada menu catatan, lens, dan word Excel PowerPoint atau office-nya. Kita mulai dulu satu persatu. Kita mulai dari catatan. Seperti apa sih fitur-fitur catatan dan apa fungsinya? Kita bisa lihat. Langsung saja klik catatan di sini. Tampilannya seperti ini. Sangat bersih sekali. Dan menu-nya juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu ribet. Seperti office, word, atau Excel dan PowerPoint. Di sini kita bisa ketik beberapa. Contoh misalnya, Impianku di tahun 2021. Itu contoh saja. Atau Q-nya saya gantinya di Q. Alay sekali kalau pakai Q. Tapi biasa saya kalau WA pakai Q untuk menghemat kota. Karena satu huruf itu sekitar satu byte. Bisa dihemat. Aduh, pelit banget. Ini contohnya, text-nya. Dan text-nya ini ada, bisa dilihat ya, fitur-fitur di bawah. Ada bold, ada italic, ada underline, ada striketrope, atau garis, dan juga list. Kita coba satu-satu. Contoh misalnya di sini ada yang paling sebelah kanan. Bisa dilihat ada ikon kamera. Kita klik saja. Dia bisa mencari foto. Kita bisa ambil foto. Aduh, mohon maaf ya, ini kalau meja anak IT memang begini ya. Isinya kabel semua. Oke. Nah, di sini ada beberapa. Ada pepan tulis, kartu nama, untuk foto kartu nama, kemudian dokumen, untuk foto dokumen, dan sebagainya. Tapi saya males foto-foto lagi. Langsung saja saya cari di gambar yang sudah ada di handphone saya. Nah, bisa lihat di sini. Icon seperti ini ya, seperti biasa. Nah, saya klik saja sekali. Nah, kita tinggal cari contoh misalnya kita mau masukkan gambar core I9. Seperti ini. Oke, pilih langsung. Nah, dia akan masuk. Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya mau di crop sedikit. Crop tampilan depannya saja, atau semuanya, dan sebagainya. Nah, saya mau crop tampilan depannya saja nih. Ketikkan konfirmasi. Nah, tampil depannya saja kan. Tidak semua tampil. Tapi kalau saya mau tampilnya semua, saya crop saja semua. Seperti ini. Tinggal digeser-geser saja. Simple sekali ya. Nah, langsung ada penunjuk. Jadi tidak ketutupan jari. Langsung ada seperti ini. Oke, selesai. Konfirmasi. Nah, dia akan masuk ke semua. Oke, nah di sini ada fungsi rotate juga. Ya, seperti biasa. Kemudian di sini ada fungsi peralihan fungsi ke mode foto yang lain. Bisa dites juga nanti satu-satu. Kemudian yang kanan, paling kanan ada pen yang bisa kita buat untuk menulis di sini. Oke, kalau tidak suka dengan catatannya, undo saja. Oke, kalau sudah selesai, langsung klik selesai. Nah, dia akan masuk ke catatan. Nah, ini salah satu impian ya. Impian kita mengganti prosesor komputer ke Core i9 yang luar biasa. Nah, by the way, harganya itu lebih mahal dari harga NMAX. Nah, kemudian mungkin ada yang lain. Kita tes satu-satu. Misal, ini juga ada fungsi untuk board. Kemudian, italic, underline, dan garis atau strike, truk. Saya buat garis saja. Nah, misal di bold, kita selek dulu, kita tekan bold. Dia akan menebal, persis seperti di Microsoft Office Word. Kemudian, italic untuk cetak miring. Dan kita selek dulu, underline untuk garis bawah. Dan menggaris di hurufnya. Coret seperti itu. Ada fungsinya di sini. Semuanya ada. Cuman, pastinya tidak terlalu banyak. Seperti di Word. Kemudian, di bawahnya juga ada list. Satu, misalnya bagaimana impian kita di tahun 2021. Bagaimana cara mewujudkannya. Misal, menabung. Atau menghemat bensin. Bisa jadi ya. Untuk menghemat kuota. Jadi, kurangi stalking-stalking hal yang tidak perlu. Stalking masa lalu. Stalking mantan kamu. Biarkan dia bahagia dengan pasangannya. Jadi, tidak perlu buang-buang kuota untuk itu. Jadi, kita bisa ngumpulin uang untuk mewujudkan impian kita. Misal, seperti itu. Oke? Bukan di bawah serius. Oke? Nah, langsung saja. Bisa dilihat ya. Ini hasilnya. Kuning seperti ini. Dan kita lihat dulu satu-satu. Di sebelah sini ada tombol back. Yang kiri atas. Saya tidak tekan ya. Karena kalau tekan, dia back. Nah, kemudian di sini. Seperti biasa. Di sini ada tombol share. Kalian bisa share kemana saja. Mau ke WA, Bluetooth, chat, dan sebagainya. Catatan-catatan kalian. Mungkin kalian mau mengingatkan teman kalian. Nah, bisa langsung share catatan kalian ke WA-nya. Atau ke mana saja. Ke Facebook, dan sebagainya. Oke? Di paling sebelah kanan, titik 3. Di sini ada beberapa menu. Kalian bisa ganti warna-warnanya. Oke? Warna hitam, dan sebagainya. Contoh, saya buat misalnya warna kuning saja. Warna kuning saja. Nah, kalau sudah selesai, di sini tidak ada tombol save. Jadi, kita langsung back saja. Dia otomatis ter-save. Nah, dia akan muncul di sini. Bisa dilihat catatan. Ada ya. Nah, untuk membuat catatan kedua seperti apa, Pak? Langsung saja, kayak biasa. Klik catatan. Contoh misalnya. Ini adalah contoh catatan kedua. Atau mau pakai fungsi mic. Langsung saja tekan ini. Nah, ini adalah contoh mengetik dengan suara. Simple banget, kan? Enak, kan? Jadi, kita bisa mengetik dengan suara kita tanpa capek-capek harus mengetik-ngetik. Langsung saja tekan back, karena tidak ada tombol save. Nah, ini adalah dua contoh catatan yang baru kita buat. Pak, saya ingin ganti warna dong. Nah, contoh misalnya yang ini. Saya klik saja. Kemudian tekan ini. Nah, kita bisa ganti warna langsung. Oke. Back. Nah, sudah jadi. Nah, ini contoh dua catatan. Ya. Nah, seperti itu. Ada yang hitam dan ada yang kuning. Nah, kalian mau warna apa? Terserah. Ya, bisa dibuat. Oke. Nah, untuk menghapusnya bagaimana, Pak? Coba saya klik tahan. Tidak ada keluar fungsi hapus. Nah, untuk menghapusnya, kita harus buka dulu catatannya. Kemudian tekan yang ini. Nah, di sini ada fungsi hapus. Klik saja hapusnya. Hapus catatan. Oke. Nah, dia akan hilang. Oke. Nah, simple sekali. Penggunaannya mudah. Fungsinya banyak. Ya. Mungkin kalian yang bangsa pelupa atau pengen mengingat sesuatu yang susah banget diingat. Misalnya masa lalu. Atau angka-angka yang mungkin harus kalian ingat. Bisa dicatat di sini. Jadi, aplikasinya all-in-one. Ada catatan dan sebagainya. Nah, di fungsi kedua, kita bisa buat lens. Lens seperti ini. Nah, apa sih fungsi lens ini, Pak? Kan begitu. Nah, lens ini fungsinya untuk mengambil gambar. Kemudian bisa di-crop dengan sangat sempurna. Nah, seperti apa caranya? Yuk, langsung kita buat. Nah, tekan tombol lens. Nah, dia akan mencari foto. Nah, mencari foto. Tapi, saya nggak mau cari foto dulu. Saya mau cari gambar yang ada dulu. Contohnya si Core i9 tadi. Oke, langsung next. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau hasilnya, kita bisa udah tes tadi kan. Nah, kita mau crop depannya saja. Atau cover depannya saja. Langsung otomatis tekan konfirmasi. Nah, dia akan masuk. Selesai. Contoh nih. Saya mau pengen gini, Pak. Ini saya punya. Saya klik tambah dulu lens. Saya punya dokumen nih, Pak. Saya mau foto. Saya disuruh scan. Tapi, saya nggak punya scanner, Pak. Nah, kalian bisa manfaatkan fitur ini. Tinggal diletakkan saja. Mau di mana saja. Asal jangan letakkan di hati. Nanti kebawa perasaan. Oke. Nah, langsung saja tekan di sini. Nggak perlu terlupas. Pak itu kok dia ke atas banget ya. Nggak masalah ya. Cukup diginikan saja. Nggak perlu terlupas. Gini juga nggak masalah. Dia otomatis akan cari sendiri objeknya ya. Oke, dapat ya. Dan kemudian langsung saja tekan tombol shutter-nya. Oke. Nah, dia akan otomatis menseleksi objek yang kita mau. Nah, ini pengertian banget ya. Lebih pengertian dari. Aduh, nggak usah. Oke. Nah, langsung saja tekan tombol konfirmasi. Oke. Keren banget kan. Dia bisa foto dari objek sudut mana saja. Tapi, dia bisa menghasilkan gambar persis seperti diambil kayak scanner. Langsung saja selesai. Pak, saya mau pengen yang lain deh, Pak. Nah, saya punya contoh lain nih. Langsung saja masuk lens. Nah, ini ada. Yang gambarnya agak terremet ya. Oke. Saya tambahin remetnya. Nah, seperti itu. Kita scan. Kira-kira bisa dapat. Nggak ada hasil yang bagus. Langsung di-shutter. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata dia nggak bisa mendeteksi dengan sempurna untuk sudut-sudutnya. Nah, langsung saja kita arahkan kemari. Bisa dilihat ini fiturnya bagus sekali. Nah, seperti itu. Nah, lagian dia ada fitur ini ya. Tambahan supaya kita pada saat menggeser nggak ketutupan jari. Nah, gitu. Nah, nggak bisa terlalu pas ya. Karena objeknya juga nggak pas-pas sekali. Nah, mungkin kita gini kan. Atau kita arahkan kemari. Oke, konfirmasi. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi bisa lebih bagus dan lebih sempurna hasilnya. Selesai. Nah, ada contoh lain. Saya mau kasih tahu contoh lain lagi. Nah, saya tekan plus. Kemudian lens lagi. Nah, contoh ini Pak. Saya mau foto yang ada di dinding. Cuma saya nggak nyampe ini. Saya kurang tinggi. Karena ini bukan alat Instagram ya. Jadi nggak ada iklan peninggi badan. Jadi langsung aja misal dari bawah aja. Dari bawah aja gini. Kita fotokan. Ya, nggak apa-apa. Dia miring-miring seperti itu. Walaupun digeser-geser, tetap mengikut ya. Nah, Pak. Dia nggak ngambil dengan sempurna. Hanya di bawah saja yang dimerahin. Nggak apa-apa. Langsung tekan aja. Oke. Nah, karena tampilannya hanya meng-crop yang di bawah. Langsung aja kita geser ke atas. Nah, kita ambil sudut-sudutnya yang pas. Sesuai dengan selera kita. Oke, seperti itu kira-kira. Yang agak kasar lah ya. Mohon maaf. Nah, seperti itu. Langsung tekan confirmasi. Nah, hasilnya akan persis sekali seperti kita foto pas di depan. Bahkan seperti di scanner. Karena kalau nge-scan kalender, nggak mungkin. Itu terlalu besar. Kalian mau scan di mana? Di mesin fotokopi. Ya. Karena kalau pakai mesin printer yang di rumah itu nggak akan mungkin. Nah, dengan aplikasi ini, kalian bisa scan filenya sebesar apapun selama itu masih mencakup di dalam kamera. Oke. Simple sekali kan? Nah, langsung tekan selesai. Nah, seperti itu suaranya. Sangat mudah. Sangat simple aplikasinya. Ya. Nggak terlalu besar filenya. Tapi punya fitur yang luar biasa. Nah, di pertemuan kali ini, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita lanjut minggu depan dengan fitur-fitur yang lain. Seperti Word, Excel, dan PowerPoint itu seperti apa. Oke. Nah, tugasnya apa, Pak? Nah, tugasnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa contoh yang sudah kalian buat tadi. Nah, kalian bisa tampilin seperti ini. Misal seperti ini. Cukup kalian screenshot saja. Screenshot saja. Salah satu saja. Screenshot seperti ini saja. Nah, kemudian hasil file screenshot-nya ini langsung di-upload ke komentar postingan video yang ada di Inmodo. Nah, nanti akan Bapak posting videonya, link-nya. Yang ada di Inmodo. Kemudian langsung tampilkan fotonya di komentar. Nah, di komentar kan bisa tambahkan gambar, kan? Nah, kalian masukkan deh hasil screenshot ini. Oke. Biar Bapak bisa nilai siapa aja yang benar-benar bekerja, udah ngikutin tutorialnya, dan benar-benar mengetes apa yang diujikan. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan ke-7 kita. Sampai jumpa di pertemuan ke-8. Jangan lupa, tetap semangat terus ya. Jangan pernah lelah mempelajari teknologi, karena GAP Tech-nya itu nggak dipakai di masa milenial seperti ini. Oke. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan biar COVID-nya selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.